Hari ini mata Jakarta kepada Papua hanya pada sumber daya alam Dan ada kemungkinan manusianya mau dimuslakan Hidup korban, jangan diam Saya tidak akan langsung doa, ada sedikit yang saya mau sampaikan Pesan dari Papua yang saya bawa ke sini Oke kawan-kawan, hari ini kami telah saksikan bersama Yang menjadi presiden adalah pelaku pelanggaran HAM Kalau teman-teman rasakan dekat di sini Yaitu pada peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di era awal reformasi Itu sangat dekat dengan pimpinan yang menjadi presiden hari ini Tetapi kalau di Papua yang paling dekat dengan presiden hari ini adalah kasus Mapenduma tahun 1995 Di situ Pak Presiden yang kemudian bertindak sebagai komandan operasi Mungkin banyak yang belum tahu bagaimana catatan peristiwa pelanggaran HAM Rumah-rumah warga dibakar Ibu-ibu dikejar, anak-anaknya mati, ibu-ibu ditembak Sampai gereja dan rumah-rumah warga dibakar Itu semua adalah catatan pelanggaran HAM Yang dilakukan ketika presiden hari ini menjadi komando pembebasan Sandra Tahun 1995 Peristiwa itu sampai saat ini belum pernah diproses hukum Ataupun ditindaklanjuti oleh Komnas HAM yang waktu itu tahun 1994 dibentuk Ini kemudian menambah deretan panjang Fakta Langgaran HAM yang dilakukan oleh Kanjeng Gusti hari ini Nah Kita semua tahu kemarin di Monas Telah dideklarasikan Lima batalion Infantri Yang bertugas khusus untuk Mengawal bahkan melaksanakan Proyek Strategis Nasional Pangan di Tanah Papua Pertama di Merauke Kedua di Bovendigul Ketiga di Kerom Kabupaten Kerom Keempat di Kabupaten Sarmi Dan kelima di Kabupaten Sorong Teman-teman kalau bayangkan peta Papua Itu ada di bagian selatan Bagian utara dan bagian barat Itu artinya Militer hari ini akan ada semakin banyak di Tanah Papua Dan artinya pelanggaran HAM akan terjadi Dan itu akan menambah deretan panjang pelanggaran HAM yang telah terjadi dari tahun 1961 Ketika Trikora Dideklarasikan Trikora Dalam sejarah Memori pasionis Orang Papua Itu adalah Fakta agresi militer Indonesia terhadap Papua Berikutnya dari tahun 1969 Sampai dengan Tahun 1999 Reformasi Itu adalah fakta kejahatan Terhadap kemanusiaan melalui operasi militer yang dilakukan Dari tahun 1999 Dan ketika Otonomi khusus Sampai hari ini Di tahun 2024 Itu yang terjadi di sana adalah Kejahatan terhadap kemanusiaan dan Kejahatan perang Hari ini teman-teman lihat Pengungsi tidak pernah dibicarakan oleh Jakarta Jumlanya sudah lebih dari 50 ribu lebih Yang ada di Setiap daerah Yang disitu akan Dicanangkan proyek strategis nasional Hari ini Mata Jakarta kepada Papua Hanya pada sumber daya alam Dan ada kemungkinan Manusianya mau dimuslakan Mengjempur Rejim Orde baru yang paling baru Yang baru saja kemarin Dilantik Karena militerisme akan ada Dari Sabang sampai Merauke Mari hidup korban Jangan diam Terima kasih telah menonton